Kita beralih ke informasi lain pemirsa Polda, Jawa Timur kembali memeriksa saksi dalam kasus investasi bodong Mimiles. Salah satunya Rika Kalebot, istri dari Ari Sigit. Frederica Francisca Kalebot alias Rika Kalebot, istri Ari Ario Sigit, diperiksa selama 5 jam oleh penyidik Direkturat Kriminal Khusus Polda, Jawa Timur. Dia diperiksa dalam kasus investasi bodong Mimiles. Rika mengaku menjadi member Mimiles dan telah menambah saldo pribadinya sebesar 3 miliar rupiah. Mimiles juga memberikan 2 unit mobil mewah jenis Toyota Alphard yang kini telah diserahkan kepada Polda, Jawa Timur. Rika menjawab 41 pertanyaan dari penyidik. Dia mengaku menjadi korban dari investasi ilegal yang dijalankan PT. Kham & Kham. Kuasa hukum Rika Kalebot, Gontor Tobing mengatakan, Kladnya merupakan member Mimiles dan telah dulu bergabung dibandingkan suaminya, Ari Sigit. Top-upnya berapa? Kurang lebih 3 miliar. Top-upnya 3 miliar? Dalam berapa kali? Ada beberapa kali top-up ya. Dengan besaran yang sama atau? Berbeda-beda. 3 miliar yang dapat liwat mobil itu? Member sejak bulan Juli 2019. Sebelumnya penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda, Jawa Timur juga memeriksa Ari Haryo Sigit dalam investasi Mimiles. Hasil pemeriksaan menyatakan, Ari Sigit merupakan konsultan asuransi Mimiles. Dia mendapatkan uang sebesar 3 miliar rupiah dari perusahaan yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Yusmana Windarto, JTV, Surabaya, Jawa Timur.